Bab 1276 Perayaan Setibanya di bawah, kali ini mereka tak berjalan kaki lagi. Karena meminta Toro untuk menemaninya membeli rumah, jadi Jowin menyewa sebuah kereta. Ini adalah kereta yang ditarik oleh binatang iblis, di dalam kota kekacauan ini, ada beberapa binatang iblis yang telah dijinakkan. Keduanya duduk di belakang. Toro mengerutkan kening dan bertanya, apakah kau benar-benar berencana menghabiskan begitu banyak uang untuk membeli sebuah rumah? Kenapa tak menggunakan uang itu untuk membeli beberapa pil obat atau hal lain yang dapat meningkatkan kemampuanmu? Merengbeli rumah bisa dianggap investasi jangka panjang. Jowin tersenyum dan berkata, oh iya, Toro, apakah kau pernah mendengar tentang pengembara tingkat pemahaman takdir kehidupan? Kau juga pernah mendengarnya. Orang seperti itu sangat langka, aku bahkan berencana untuk melihatnya, namun saat kami kembali dari misi terakhir, keluarga Meng sudah membelinya. Apakah sekarang sudah tak bisa melihatnya? Tanya Jowin. Toro menggeleng, tak bisa, sekarang tak ada yang tahu di mana pengembara itu berada. Dengar-dengar. Orang itu memiliki bakat kultivasi yang sangat menakutkan, sebenarnya kalau dipikir-pikir, itu juga wajar. Dia adalah pengembara tingkat pemahaman takdir kehidupan pertama sepanjang sejarah bisa bertahan hidup di Guiksu, menunjukkan bahwa orang ini tak biasa. Setelah pameran, ada yang bilang orang-orang keluarga Meng menjualnya, atau menyembunyikannya dan menggunakannya sebagai tungku kultivasi, ujar Toro. Pria juga bisa menjadi tungku. Jowin kaget. Toro berkata, tungku yang dimaksud adalah mengambil esensi manusia, dan menggunakan potensi orang lain untuk kepentingan sendiri. Bisa dilakukan oleh pria maupun wanita. Hanya saja wanita bisa membuat kultivator lebih puas. Jowin kaget. Oh, jadi sekarang keberadaannya sudah tak diketahui. Awalnya aku berencana pergi melihatnya. Aku juga ingin melihatnya sayangnya tak ada kesempatan lagi. Ujar Toro. Jowin terus mengobrol dengan Toro, namun kini suasana hatinya sedang tak baik. Awalnya ia pikir telah menemukan Samuel, namun kini petunjuknya tampaknya sudah terputus. Jowin tak terlalu tergesa-gesa. Setidaknya, La bisa mencari petunjuk tentang ayahnya dari keluarga Meng. Keluarga Meng adalah kekuatan utama di kota kekacauan ini. Mencoba mencari petunjuk melalui mereka mungkin agak merepotkan. Namun, Jowin harus melakukannya, sembari mengumpulkan informasi tentang pusat kota dan lokasi meninggalkan Guiksu. Kereta terus melaju, Jowin bertanya, ngomong-ngomong, Toro, apakah benar bagian pusat kota adalah zona terlarang, sebenarnya ada apa di sana? Sesuai dengan perkataan Kaisar Abadi Tabarak, kalau ingin meninggalkan Guiksu harus melalui pusat kota. Dan menurut ingatan Daniel, pusat kota adalah wilayah terlarang. Di sana ada sebuah pagoda. Kenapa itu disebut zona terlarang? Tanya Jowin. Toro menggeleng, entahlah, hanya penguasa kota yang bisa masuk ke tempat itu, bahkan orang-orang dari kekuatan teratas pun tak bisa masuk. Oh ya, sepertinya pemenang perang perayaan juga memiliki kesempatan untuk masuk. Pemenang perang perayaan. Jowin merasa tertarik. Kau tak pernah ikut serta, jadi tak heran kau tak tahu. Apakah kau ingin mendaftar? Sejujurnya, aku pikir kau bisa mencobanya. Ujar Toro. Mendaftar. Jowin mengerutkan kening. Setelah perang seribu tahun berakhir, akan ada perayaan kota yang diselenggarakan sepuluh hari kemudian. Ujar Toro. Aku tahu tentang itu. Toro lanjut berkata, perayaan ini akan berlangsung beberapa waktu, yang paling menonjol adalah dua hal, yaitu perang antara binatang iblis dan budak satunya lagi perang generasi muda. Generasi muda. Namun aku sudah berusia seratus tahun lebih ujar Jowin. Itu bukan apa-apa bagi para kultifator. Persyaratan untuk ikut serta sangat tinggi, 300 tahun, di atas master level surgawi, semua dapat berpartisipasil. Jowin merasa tertarik. Lah melupakan satu hal. Daniel, adalah seorang jenius yang bisa mencapai level surgawi pada usia seratus tahun. Sedangkan dirinya sudah menjadi master gejala surgawi pada usia tiga puluhan tahun. Apalagi, energi di Guiksu ini sangat kental, jumlah master gejala surgawi sangat banyak jadi ia mengabaikan masalah ini. Faktanya, orang yang bisa mencapai tingkat gejala surgawi sebelum usia 300 tahun bisa dianggap sebagai seorang jenius. Toro saat ini adalah master gejala surgawi tahap akhir, namun usianya sudah seribu tahun lebih, ia juga bisa dianggap sebagai seorang jenius. Dan setelah gejala surgawi, setiap langkah ke depan akan menjadi sangat sulit. Bakat Sarah sangat luar biasa, ia berhasil mencapai tingkat alam kehendak pada usia seratus lebih. Join mengerutkan kening, ada manfaat apa kalau berpartisipasi? Banyak. Kau bisa mendapatkan setidaknya satu pil gajah surgawi, semakin tinggi peringkatmu, semakin banyak manfaat yang bisa kau dapatkan. Bukankah kau penasaran dengan zona terlarang itu? Selama masuk lima besar, kau bisa masuk ke dalam pagoda di sana, berlatih dan menemukan pencerahan selama setahun dengar-dengar mereka yang memiliki kemampuan pemahaman yang kuat bahkan dapat menemukan kebijaksanaan surgawi di dalamnya. Lima besar. Mana mungkin aku bisa masuk ke lima besar join tersenyum masam? Aku tahul aku hanya bercanda, namun hanya dengan berhasil masuk ke beberapa putaran, kau bisa mendapatkan banyak hadiah yang bagus, itu sudah lumayan. Lihat saja nanti. Ujar join. Sebenarnya lah juga sedikit tertarik, kalau dirinya benar-benar bisa masuk lima besar, ia bisa masuk ke tempat itu untuk menyelidiki cara untuk keluar. Namun masalahnya adalah, tubuhnya adalah milik Daniel. Kebanyakan orang tahu kekuatan Daniel, kalau tiba-tiba menjadi terlalu hebat, itu akan sulit dijelaskan. Apalagi kompetisi ini diperhatikan begitu banyak orang. Kalau ia berpartisipasi, dan ketahuan, ia akan mendapat masalah besar. Kita sudah sampai. Ujar kusir. Bab 1277 membeli rumah. Biaya kendaraan dibayarkan dengan pecahan emas kuno. Nilai satu emas kuno sebenarnya cukup tinggi, jadi di bawah itu, ada yang memotong emas kuno menjadi biji-bijian kecil, satu emas kuno dapat dipotong menjadi 100 biji emas digunakan untuk keperluan sehari-haril. Tentu saja, juga dapat ditukar. Biaya kendaraan mereka hanya membutuhkan 3 biji emas. Join langsung berinisiatif membayar. Begitu turun, di depan mereka ada jalan selebar belasan meter. Jalan Harimau Putih sungguh mengesankan. Ujar Toro. Join melihat ke kedua sisi jalan, ada banyak kedai. Selain jalan utama, juga ada jalan menuju ke kedua sisi. Kedai di bagian luar terlihat jauh lebih besar dan megah daripada para pedagang kecil di pinggiran. Kalau ingin membeli rumah di utara, tentu harus pergi ke sana untuk mendaftarkan diri, kemudian memilih, dan langsung melakukan survei. Ujar Toro. Kantor yang kita kunjungi ini bertanggung jawab atas transaksi jual-beli tanah, pendaftaran pembukaan usaha, dan sejenisnya. Seluruh wilayah kota utara adalah milik penguasa kota utara, sehingga untuk membeli properti seperti gua atau rumah, membuka toko, semuanya harus melalui persetujuan mereka. Demikian pula dengan penjualan, misalnya kau tinggal terlalu lama di gua dan ingin menjualnya, kau juga harus mengurusnya di sana. Bisa dijual kembali dengan harga awal. Tanya Jowin. Jangan berharap terlalu tinggi, itu harus melihat harga pada saat itu. Termasuk beberapa orang yang gugur di medan perang, properti mereka, semuanya otomatis menjadi milik penguasa kota. Kalau mereka ada keluarga, uangnya akan diberikan kepada keluarga mereka. Ujar Tugeo. Jowin sedikit terkejut. Kota kekacauan ini cukup patuh pada aturan. Begitu masuk, ada seorang wanita mengenakan gaun panjang menyambut mereka, kalian datang untuk membeli properti atau membuka toko. Toro tersenyum, aku datang untuk membeli properti dengan harga kisaran 5 ribu. Wanita itu sedikit terkejut, ia memerhatikan pakaian mereka. Sepertinya kalian mendapat banyak keuntungan di medan perang kali ini. Namaku Windali, silakan ikuti aku. Banyak penghakim suci yang mendadak kaya. Dalam hal ini, kota kekacauan juga tak terlalu mempermasalahkannya. Para penghakim suci pergi untuk memburu pengembara, baik menangkap maupun membunuh, selama mereka membawa mayat atau orangnya kembali, itu akan dihitung sebagai prestasi. Meski pengembara mungkin tak memiliki banyak barang, namun bahan-bahan dalam cincin penyimpanan mereka, seperti senjata suci, sebenarnya tak sedikit. Sebagian besar pengembara adalah sosok unggul di dunia asal mereka. Karena itu, kalau berhasil membunuh mereka, tentu saja bisa kaya mendadak. Namun memburu pengembara juga tak semudah itu. Jowin dan Toro tak banyak bicara, Winda membawa mereka menuju ke dalam, dan mereka pun tiba di depan ruang pameran. Di dalam ruangan, ada banyak model yang tampaknya dibuat oleh ahli pengolahan senjata, terlihat sangat nyata. Di antaranya ada gua dan rumah. Jowin melihat sekilas, kantor ini jelas. Bertanggung jawab atas wilayah tengah kota kekacauan, sebagian besar gua dan rumah seharga seribu ke atas. Lima ribu emas bisa membeli gua yang lebih jauh, dan rumah yang lebih dekat. Gua umumnya dibangun di lereng gunung, dengan luas tanah yang lebar, ada kebun herbal yang luas, dan lebih disukai oleh para kultifator. Kota kekacauan berbentuk bulat. Di luar area terlarang yang berada di pusat. Hampir semuanya termasuk dalam lingkaran kedua, di mana rumah penguasa kota berada. Sementara di lingkaran ketiga merupakan wilayah lima kekuatan besar berada. Lingkaran keempat yang lebih jauh, merupakan tempat para sekte dan kekuatan seperti pavilion Wanbau. Lingkaran kelima dan keenam, adalah tempat tinggal bagi beberapa kekuatan yang lebih kecil dan beberapa master di atas tingkat alam fenomena surgawi. Dengan uang lima ribu emas, kalau ingin membeli gua, hanya bisa di lingkaran kelima dan keenam. Ingin membeli rumah, tanahnya tak terlalu besar. Jadi pilihan join tak terlalu banyak. Toro bertanya, bagaimana menurutmu? Rumah atau gua? Gua dapat digunakan untuk menanam dan menjual ramuan obat, meski energi spiritual agak sedikit kurang. Namun kau bisa mendapatkan uang kembali dengan menanam beberapa tanaman suci dan buah suci. Aku mau yang agak dalam ujar join. Toro mengerutkan kening, aku hanya ingin memberikan saran, rumah, mungkin sekitar 2.000 meter persegi. Meski cukup untuk digunakan, tak memiliki kebun herbal yang luas. Sementara gua memiliki tanah yang sangat luas. Terlalu besar, aku tak terbiasa. Kita bisa mempertimbangkan rumah di sekitar lingkaran keempat yang dekat dengan lingkaran ketiga, 2.000 meter persegi juga sudah cukup besar. Baiklah, aku tak akan membujukmu lagi. Ujar Toro. Lalu ia menoleh ke Winda, kalau begitu ikuti saja kemauannya, 5.000 erna seharusnya sudah cukup, kan? Tentu saja, namun pilihannya juga agak terbatas, aku akan memperkenalkannya kepada kalian. Sesuai dengan keinginannya sekarang hanya ada 3 tempat. Rumah ini disebut halaman Jingxin, dekat dengan tanah keluarga Meng, energinya sangat kental, ada sebuah bangunan utama, kebun herbal seluas 500 meter persegi sebuah gazeba, termasuk ruang pembuat pil dan ruang pembuat senjata. Ada sebuah sungai yang terhubung dengan danau keluarga Meng, kalau beruntung, akan ada beberapa ikan roh mengalir turun. Aku mau yang ini. Ujar Jowin. Tak mau lihat yang lain dulu. Jowin mengangguk, aku sudah melihat beberapa model lainnya, aku lebih suka yang ini. Toro berpikir sejenak. Baiklah. Lalu ia menoleh ke Winda, mau yang ini saja Winda sedikit terkejut, apakah kau yakin? Berapa harga rumah ini? Tanya Toro. 4.800. Toro mengangguk dan mengirim pesan suara ke Jowin, kau memiliki 5.000 emas, setelah membeli rumah ini, kau masih memiliki 200 emas, kau bisa menggunakannya untuk membeli beberapa teknik formasi untuk membuat rumahmu lebih aman. Bab 1.278 Tetangga. Jowin mengangguk setuju. Teknik formasi tentu diperlukan, namun masih belum tahu uang yang tersisa bisa membeli teknik formasi seperti apa. Sebenarnya, Jowin tak pernah tinggal di sekte atau gua sebelumnya, jadi 2.000 meter persegi sudah cukup besar baginya. Toro menatap Winda, tolong bawa aku untuk menyelesaikan proses pembeliannya. Prosesnya sangat rumit, Toro menandatangani banyak dokumen, dan beberapa kali mengeluarkan batu kekacauan. Batu kekacauan ini seolah bisa mencatat beberapa hal, atau mungkin ada kesepakatan yang dibuat. Setelah sernuannya selesai, Jowin pun membayar. Winda tak bertanya kenapa Jowin yang membayar, bahkan tak peduli siapa sebenarnya Jowin. La adalah orang dari penguasa kota, tak heran memiliki kebanggaannya sendiri. Setelah pembayaran selesai, Winda tersenyum, tunggu sebentar, kendaraan binatang akan segera datang, aku akan membawa kalian ke lokasi untuk melihat-lihat. Jowin mengangguk. Kendaraan binatang pun tiba, Winda membawa keduanya menuju rumah yang sudah dibeli. Setelah memasuki jalan kecil, beberapa menit kemudian, mereka berhenti di depan sebuah halaman besar. Winda menunjuk ke arah gerbang, itu tempatnya. La mengeluarkan sebuah piring formasi dan kunci, lalu memberikannya kepada Toro, saat ini hanya ada sebuah formasi ilusi kelas 4, belum diaktifkan, kalian bisa menggunakan ini untuk sementara waktu, atau menggantinya sendiri. Tentu saja, formasi ilusi kelas 4 sudah cukup, kalau ada yang mencoba mengganggu, orang-orang di kediaman penguasa kota akan segera datang. Winda menjelaskan. Jowin tentu tak akan begitu, ia harus memperketat perlindungan, terutama karena Medellin dan yang lain mungkin akan tinggal di sini nanti, kalau mereka ketahuan, itu akan menjadi masalah besar. Toro mengambil piring formasi dan kunci, lalu membuka pintu dan masuk. Meski tak ada yang tinggal di sini, tempatnya sangat bersih, perabotannya juga lengkap, hampir bisa dibilang siap huni. Setelah memastikan tak ada masalah, Winda tersenyum, karena tak ada masalah, aku pamit dulu. Aku akan mengantarmu. Ujar Toro. Setelah mengantarkan Winda pergi, Toro akhirnya tersenyum, sungguh disayangkan, entah kapan aku baru bisa memiliki tabungan 5 ribu koin. Kalau aku punya uang, aku akan membeli sebuah gua, kemudian langsung menanam tanaman suci untuk dijual, pasti bisa menghasilkan uang. Jowin tertawa terbahak-bahak. Krek. Saat keduanya sedang mengobrol, pintu gerbang rumah seberang tiba-tiba terbuka. Segera setelah itu, sosok yang sangat dikenal oleh mereka muncul. Daniel. Toro. Orang itu sedikit terkejut, lalu dengan dingin berkata, kok kalian bisa di sini. Orang yang keluar adalah Jody Meng. Dan di sisinya ada seorang wanita tingkat alam jiwa murni. Wanita itu sangat cantik, matanya penuh pesona, hanya dengan sekilas pandang, jantung Jowin sedikit berdebar. Kakak. Siapa mereka? Tanya wanita itu dengan manja. Hanya dua orang tak berguna. Jody tersenyum sinis, jangan-jangan kalian mengikutiku. Jangan narsis, kami tak tertang mengikutimu. Ujar Toro. Tak tertarik. Ini adalah wilayah lingkaran keempat, pavilion Wanbau berada di barat kota, kok kau bisa muncul di sini, jangan bilang kalian datang untuk membeli rumah, harga rumah di sini sekitar 5 ribu kalian mana sanggup membelinya. Belum tentul. Kami memang tak sebanding denganmu dalam hal keuangan. Ini wanita yang kau pelihara di luar, bukan? Menghabiskan 5 ribu untuk membeli rumah semahal ini, tuan muda keluarga meng sungguh royal. Namun sepertinya aku pernah melihat istrimu. Nanti, ketikalah datang ke kampung Hakim Suci, aku bisa memberikan alamat ini padanya. Ujar Toro. Mata Jodi melotot, Toro, kau jangan lancang. Kita sudah lama bermusuhan. Namun semuanya bisa dibicarakan baik-baik kelak. Jangan menargetkanku dan Daniel, aku bisa merahasiakan hal ini, kalau tidak. Kau tanggung sendiri konsekuensinya. Jodi memelototi Jowin dan Toro, lalu tersenyum sinis, berbisik pada wanita di sisinya dan pergi. Jelas, Jodi masih berpikir mereka berdua mengikutinya. Lah sama sekali tak berpikir bahwa Jowin dan Toro datang untuk membeli rumah, karena menurutnya, rumah di sini tak bisa dibeli oleh orang-orang seperti mereka. Sekarang kita memiliki rahasianya. Mungkin hari-hari kita akan lebih baik setelah ini. Setelah aku melewati tingkat kesengsaraan Dao, kita bisa lepas dari gangguan mereka. Jowin menganggup, dan ada aura membunuh memancar dari matanya. Kebetulan ia berencana mencari tahu tentang ayahnya melalui orang keluarga Meng. Alhasil, Jodi tinggal di seberang rumahnya. Meski tak terlalu berbakat, orang ini adalah keturunan langsung keluarga Meng, pasti tahu banyak hal. Apalagi, ada dendam antara ia dan Jodi. Sepertinya ini sudah ditakdirkan, saat kau datang ke sini nanti, itu akan menjadi hari kematianmu. Jowin berkata dalam hati, sudah larut. Semuanya juga sudah selesai diurus. Ujar Toro. Kemudian, ia melemparkan kunci dan piring formasi kepada Jowin, sisanya kau urus sendiri, aku sudah harus pergi. Aku akan mengantarmu. Tak perlu. Kita adalah sahabat karib, tak perlu begitu sungkan. Kini kau memiliki rumah mewah, kelak aku akan sering datang berkunjungi berkultivasi. Tertutup di sini juga akan membuat kita lebih dekat. Jowin tersenyum, pintu rumahku selalu terbuka untuk mul Toro Melambai, lalu pergi ke arah luar. Setelah Toro pergi, Jowin menghela nafas panjang, ia melihat ke gerbang rumah seberang, kemudian berbalik dan masuk. Bab 1279 Sarah datang berkunjung. Jowin masuk ke bangunan utama. Bangunan tersebut sangat besar dan luas, terdiri dari empat lantai, dengan luas ruang tunggunya ratusan meter persegi. Setelah mengamati sekeliling, Jowin mengeluarkan mutiara istana abadi. Beberapa sosok pun muncul satu per satu. Medelin melihat sekeliling, tampak sangat gembira. Ye Ling berkata dengan antusias, sepertinya aku tak salah menilaimu. Jowin tak basa-basi, hanya memberi tahu bahwa kini mereka sudah masuk ke kota kekacauan. Apakah ini tempat tinggal yang kau beli? Tanya Medelin. Ya, dibeli dengan tujuh pil gajah surgawi. Yang lain merasa agak sakit hati mendengarnya. Jowin tersenyum, kalian mungkin tak bisa berada di sini terlalu lama. Teknik formasi di luar hanya kelas 4. Aku akan mencoba mendapatkan yang lebih berkualitas, aku. Tak perlu. Ujar Ye Ling. Em, apa maksudmu? Aku bisa mengatur teknik formasi di sini. Namun aku punya permintaan, aku dan Larry mau tinggal sementara di sini. Kau seorang ahli formasi. Tanya Jowin dengan gembira. Larry menganggup, ya, Ye Ling adalah seorang ahli formasi, dan ia berada di tingkat 8. Jowin terkejut. Lata tahu apakah ada tingkatan yang lebih tinggi dibandingkan itu di Guiksu, namun di dunia kultifasi keabadian, tingkat 8 sudah sangat mengerikan. Selama kalian bisa mengatur teknik formasi, aku sama sekali tak keberatan. Ujar Jowin. Asalkan menemukan Samuel, Jowin harus mencari cara untuk pergi dari sini, rumah di sini tak akan berguna baginya. Jowin awalnya berencana untuk menjual rumah ini sebelum pergi, menggunakan uang dari penjualan untuk membeli senjata suci kelas atas. Namun, kalau bisa mengatur teknik formasi tingkat atas di bagian luar rumah ini, kelak medelin dan yang lain pasti akan lebih aman. Tak masalah. Bagaimana kalau aku mengaturnya sekarang? Tanya Ye Ling. Jowin menganggup, teknik formasi kelas 4 sudah melindungi tempat ini, seharusnya tak akan ketahuan. Berapa lama waktu yang kau butuhkan? Beberapa jam. Aku punya teknik formasi kelas 8 yang sudah jadi, tak terlalu sulit untuk mengaturnya. Jowin menganggup. Larry tampaknya bisa melihat bahwa Jowin dan yang lain memiliki sesuatu untuk dibicarakan, ia pun berkata, Aku akan membantumu. Ye Ling menganggup. Setelah kedua orang itu pergi, Jowin menjelaskan situasi di sini kepada yang lain, termasuk tentang Samuel. Raka mengerutkan kening, jadi keberadaan ayahmu sekarang belum diketahui. Dan menyelamatkannya menjadi suatu hal yang sangat rumit. Jowin menganggup, ya, dan masalah selanjutnya adalah bagaimana cara masuk ke tengah kota. Ada kabar yang menyebutkan setelah perang seribu tahun, akan ada sebuah perayaan di mana mereka akan mengadakan sebuah kompetisi. Masuk lima besar bisa mendapatkan akses ke pusat kota, yang merupakan zona terlarang. Namun takutnya kalau aku ikut serta dalam kompetisi itu akan ada orang seperti Ye Ling yang menyadari kejanggalan padaku. Bram berkata, Jangan bahas ini dulu. Saat ini yang paling utama adalah mencari ayahmu. Setelah itu, kita pikirkan cara meninggalkan tempat ini. Ya, kalau Jody datang lagi, jangan lupa untuk mengatakannya padaku. Kita cari cara untuk menangkapnya. Ujar Jowin. Raka berpikir sejenak, bukankah kau bilang Jody berada di tingkat kesengsaraan Dao, menangkapnya tak semudah itu. Kemudian ia melirik keluar, kalau mereka berdua bisa pulih ke keadaan terbaik di sini, mungkin kita bisa meminta bantuan mereka. Kedua orang ini sangat hebat. Jowin diam. Memang benar, Jody berada di tingkat kesengsaraan Dao, kemampuannya bukan main-main, kalau tidak ia tak akan menjadi kapten penghakim suci. Jowin mengangguk, sepertinya kita memang harus meminta bantuan mereka. Dia tak khawatir kedua orang itu akan merasa keberatan, karena mereka datang ke kota kekacauan bersama, artinya mereka berada di pihak yang sama. Jowin mengintip keluar, sudah larut. Aku harus kembali sekarang. Mereka sudah mengatur teknik formasi di sini, jadi kalian bisa tinggal di sini dengan tenang. Aku tak yakin apakah akan ada masalah jika kalian pergi keluar, tapi aku sarankan kalian untuk sementara waktu jangan keluar. Baiklah. Jawab Raka. Aku juga tak tertarik keluar, tempat ini ada begitu banyak energi, tempat yang bagus bagiku untuk melakukan terobosan aku memutuskan untuk berkultivasi. Tertutup, kalian carilah ayahmu perlahan. Ujar Denny. Jowin menatapnya dengan tak berdaya, lalu mengangguk, aku pulang dulu. Dia pun berjalan keluar. Ye Ling dan Larry sedang mengatur teknik formasi di luar, Jowin pamitan dengan mereka berdua, lalu meninggalkan tempat itu. Orang tua Daniel tinggal di bagian utara kota, jadi perjalanan Jowin pulang tak memakan waktu terlalu lama. Namun begitu tiba di depan rumah, Jowin mengerutkan kening. Lah merasakan kehadiran yang sangat kuat di dalam rumah. Ekspresinya berubah, ia pikir yang datang adalah Jody, lalu segera membuka pintu dan masuk. Begitu masuk Jowin terdiam, ia melihat Julia sedang sibuk di dapur, dan ada seorang wanita bertubuh tinggi, mengenakan gaun panjang, sibuk membantunya. Orang itu ternyata Sarah. Daniel. Kau akhirnya pulang juga, nona Sarah datang mencarimu lagi. Ujar Gunardi. Orang tua Daniel mengenal Sarah, namun mereka tak tahu bahwa Sarah adalah murid Dewi Perang. Daniel takut orang tuanya akan khawatir, jadi hanya mengatakan bahwa Sarah adalah temannya di kam kehidupan campuran, ia tak menyebutkan identitasnya. Jowin terdiam, awalnya ia pikir setelah dirinya berkata seperti itu pada Sarah sebelumnya, pihak lawan tak akan datang mencarinya lagi. Alhasil pihak lawan datang ke rumah dan membantu memasak. Kalau hal ini dilihat oleh orang-orang yang mengejar Sarah, entah masalah apa yang harus dirinya hadapi. Bab 1280 demi dia, aku tak takut mati. Memikirkan ini, Jowin merasa merinding. Kisah cinta kedua orang ini, meski harus menghadapi perbedaan kelas sosial yang berbeda, tampaknya sangat kuat dan kokoh. Daniel bersedia menanggung semua penderitaan deminya, menanggung tekanan yang sangat besar. Sementara Sarah, meski kini statusnya sudah naik, ia juga tak meninggalkan Daniel. Namun ini mungkin akan mendatangkan banyak masalah untuk Jowin. Apakah perkataanku kurang kasar? Jowin merasa bingung. Sarah melihat Jowin pulang, ia mengelap tangan dan kemudian keluar dari dapur. Ekspresi Jowin sedikit berubah, tatapan Sarah tak selembut sebelumnya. Kini malah terlihat sangat dingin, bahkan Jowin merasakan aura membunuh dari matanya. Sial, apakah ini yang disebut rasa benci karena cinta? Wanita ini tak akan membunuhku, bukan? Ujar Jowin dalam hati. Sarah tersenyum, Paman, aku dan Daniel keluar sebentar ya. Baiklah. Makanan hampir siap, jangan terlalu lama, kita makan bersama nanti. Ujar Gunardi sambil tersenyum. Mereka cukup puas dengan Sarah. Ayo kita bicara di luar. Ujar Sarah. Jowin merasa agak gugup, khawatir Sarah akan membunuhnya. Wanita ini disebut jenius super sepanjang sejarah, lah sudah berada di tingkat kesengsaraan dao. Toro pernah bilang, dalam perayaan seribu tahun ini, untuk lima besar mungkin masih bisa diperebutkan, namun untuk peringkat pertama, hampir sudah bisa dipastikan akan menjadi miliknya. Itu cukup untuk menunjukkan seberapa mengerikannya bakatnya. Jowin tak mungkin bisa menang melawannya. Yang bisa ia lawan paling-paling di tingkat puncak gejala surgawi. Namun Jowin tetap mengikuti Sarah keluar. Sarah berjalan di depan, setelah keluar dari halaman, ia tak berhenti. Mereka tiba di depan sebuah gunung dengan tangga meluas dari kaki gunung ke atas. Apakah kau masih ingat tempat ini? Tanya Sarah. Jowin mengangguk. Dalam ingatan Daniel, mereka sering bertemu di sini di tengah malam. Sarah diam, dan terus berjalan ke atas gunung. Jowin hanya bisa terus mengikutinya. Mereka berdua terus berjalan, dan tiba di sebuah gazeba, suara air terjun terdengar dari depan. Sarah masuk ke dalam gazeba, menoleh dan menatap Jowin, apakah kau ingat tempat ini? Ya, dulu kita sering bertemu di sinil. Banyak juga yang kau ketahui. Sarah tersenyum sinis, auranya juga sedikit berubah. Sialan Jowin terkejut. Aura Sarah sungguh menakutkan, bahkan mempengaruhi jiwa Jowin, ia merasakan rasa sakit menjalar di kepalanya. Nampaknya, kau telah mendapatkan ingatan Daniel, kau telah merampas tubuhnya. Mata Sarah penuh dengan aura membunuh, berbagai senjata mulai muncul di belakangnya. Total ada delapan senjata yang membentuk lingkaran di belakangnya, seolah ada naga yang perlahan melayang di belakangnya. Sarah, kau, apakah kau ingin membunuhku? Jowin terkejut. Jangan pura-pura lagil pagi tadi, aku merasa sangat sedih mendengar kata-katamu, namun setelah aku menenangkan diri. Mata Sarah semakin dingin, aku memikirkannya dengan cermat, sejak kemarin kau berbeda dari biasanya, aku pikir karena kau ditindas oleh Jody, namun kenyatannya bukan begitu. Kau merampas tubuh Daniel, mendapatkan ingatannya, namun kau tak akan pernah bisa menjadi dia. Aku tahu perasaannya padaku, bahkan jika harus mati, ia tak akan pernah mengatakan perkataan seperti itu. Jowin sangat terkejut. Ya, Sarah adalah orang yang paling penting bagi Daniel. Beberapa perbedaan kecil bisa menimbulkan kecurigaannya. Ini juga alasan kenapa Jowin ingin menjaga jarak dengan Sarah, ia khawatir identitasnya terbongkar. Namun tak disangka, Sarah pada akhirnya tahu juga. Kabut mulai muncul di mata Sarah, ia menatap Jowin dan berkata, kau kemungkinan besar adalah seorang pengembara, namun aku tak peduli siapa dirimu. Karena kau mengambil alih tubuh Daniel, maka aku akan membuatmu membayar harganya. Delapan naga langit. Roar. Suara naga terdengar dari lingkaran yang terbentuk dari delapan senjata yang dibawa sarau. Jowin merinding. Sarah benar-benar sangat kuat, dan yang dikhawatirkan Jowin adalah, kalau mereka bertarung dan menarik perhatian orang lain, apa yang harus ia lakukan. Identitasnya akan sepenuhnya terungkap. Berhentil Daniel tak mati, kalau kau menyakitiku, Daniel pasti akan mati, hidup dan matinya tergantung padaku. Teriak Jowin. Kau telah mengambil alih tubuhnya, aku tak mungkin percaya padamu matilah kau. Sarah hendak menyerang. Ekspresi Jowin kembali berubah, ia segera kembali ke penampilannya yang asli, aku hanya menyamar, Daniel berada di tempat lain, ia masih hidup. Apabila kau menyerangku, aku tak bisa menjamin ia akan tetap aman. Hem. Embun di mata Sarah segera menghilang. Di mana dia? Jowin berpikir sejenak, kau singkirkan dulu auramu yang kuat, aku tak ingin orang lain menyadari keberadaan kita. Sarah tampak gelisah, setelah beberapa saat, senjata di tubuhnya perlahan berkurang, namun ia masih menatap Jowin, di mana Daniel? Dia berada di dalam salah satu benda gaib milikku, dan ia masih hidup. Lepaskan dia. Ujar Sarah. Jowin menggeleng, kalau aku membiarkannya keluar, aku tak akan bisa berada di kota kekacauan ini. Kalau begitu biarkan aku bertemu dengannya. Ujar Sarah dengan sedikit panik. Jowin terdiam sejenak, ini adalah benda gaib milikku, apakah kau tak takut aku akan membunuhmu di dalam sana? Sarah tersenyum, demi dia, aku tak takut mati.